Kena cahaya ilahi Oke, lumayan lah ya disini Halo semuanya, kali ini saya mau bikin video reading vlog atau review buku klasik Indonesia Yang pertama ini kemarin saya dengerin di bawah lingkungan Ka'bah Cuma 89 halaman, oh 91 Saya dengerinnya di story tell karena sambil nyambi ngerjain kerjaan rumah Saya suka buku ini, gak ada yang istimewa sih Dari ceritanya sih, ya kayak cerita romance yang biasa kita dengar ya Ini cerita tentang Hamid dan Zainab Cuma yang Hamid itu anak yatim, miskin, dan tetanggaan sama Zainab Yang kayak Hamid itu ditolong oleh keluarganya Zainab Dan karena mereka seumuran tunggu besar bersama, diam-diam mereka saling suka Tapi karena status sosialnya itu, mereka gak bisa bersama Kayaknya ada adaptasi filmnya juga kan Jadi kayaknya secara umum kita sudah tahu lah ya cerita-cerita klasik Indonesia itu Kurang lebih seperti itu tema-temanya Tapi yang membuat saya suka sama buku ini adalah Kesederhanaannya itu gak bikin dia ngebosenin Cara bui Hamka menyampaikan kisahnya itu to the point Tapi tetap nyaman kita dengernya Dan sisipan nilai-nilai religiusnya juga gak maksa, gak berlebihan Pas aja gitu ukurannya Jadi bener-bener enak gitu disimak Terus naratornya juga walaupun kemarin saya cepetin Juga tetap masih bisa saya ikutin Enak banget Ini buku fiksi kedua yang saya baca di tahun ini Setelah kemarin-kemarin sempat sibuk bikin course selama bulan Ramadan Dan itu butuh persiapan banyak banget Akhirnya sekarang bisa baca buku lagi Untuk buku kedua, saya rencananya pengen baca bukunya Motingo Boucher Yang sudah berkali-kali saya bilang saya mau baca buku itu Kali ini saya bener-bener akan baca buku ini Ini judulnya Fatimah Cen-Cen Saya bacain aja ya Setiap orang mempunyai kenangan pahit dan indah dalam hidupnya Sebagaimana juga Cen-Cen yang kini lebih dikenal sebagai Fatimah Cen-Cen binti Ali Asgar Cen-Cen pernah terdampar di Peitau Kota kecil yang lebih dikenal sebagai kota pelacuran Di kota inilah lahir pelacur-pelacur muda yang harus menjual diri pada usia 12 hingga 15 tahun Dimana usia paling muda dibayar mahal di hotel-hotel kota Taipei Ia dibawa oleh mereka yang disebut anjing Taipei Gerombolan pemuda berandal yang umumnya anak-anak orang kaya Cen-Cen terseret pesta mahbuk-mahbukan dan seks bebas yang mengerikan di sebuah hotel samaran Siapa sangka Cen-Cen kini telah menjadi seorang ustazah, pemimpin sebuah pesantren putri Lika liku dan pahit ketiranya kehidupan serta proses berislamnya ia Telah membentuk Cen-Cen menjadi seorang muslimah yang kuat dan tegar bahkan setelah ditinggal mati suaminya Jadi temanya juga gak jauh-jauh dari nilai-nilai religius sepertinya Masih satu arah lah sama bukunya Buya Hamka yang ini Dan kita lihat nanti apakah saya cocok dengan bukunya Motigo Boucher yang ini Karena yang manusia harimau saya kurang suka, kurang cocok sama ceritanya Kita baca dulu bukunya Oke, saya sudah sampai di halaman 60 Buku ini halamannya cuma 270 Jadi kayaknya gak bakalan lama saya bacanya Kayaknya sih saya punya firasat Saya juga akan merasa gak cocok sama buku ini Kayak buku manusia harimau Dengan alasan yang sama Saya merasa ceritanya itu terlalu cepet Pace-nya dan cepetnya itu yang gak smooth gitu loh jalannya Kayak buru-buru Jadi saya ngikutinya tuh bingung Di klip sebelumnya kan saya sempat bacain sinopsisnya ya Yang si Cen-Cen ini kayak perempuan urakan gitu lah ya Kemudian dapet hidayah gitu kan Saya pikir itulah yang akan terjadi sepanjang novel ini Ternyata itu terjadinya di bab pertama gitu Jadi dari awal kita sudah disuguhkan dengan kepribadiannya Si Cen-Cen ini yang dia suka berpetualang ya Dia sudah beberapa kali jalan ke luar negeri Pernah tinggal di Indonesia Pernah tinggal di Patani, Thailand Dan tinggal bersama keluarga muslim Jadi memang punya latar belakang Bukan punya latar belakang sih Dia memang pernah terpapar gitu ya Nilai-nilai Islam Pernah ketemu sama orang-orang Islam Tapi pada dasarnya memang karakternya Cen-Cen ini ya suka keluyuran aja gitu Jadi seneng aja bergaul gitu sama orang Dan bergaulnya itu nggak lihat-lihat Jadi kayak pesta, mabuk-mabukan Itu sudah biasa dia lakukan Nah yang terjadi Di bab pertama Ceritanya dia ketemu sama laki-laki Yang dia naksir sama laki-laki itu Ketemunya di pesawat Ya langsung naksir aja Tapi ternyata Si laki-laki itu justru naksirnya sama kakaknya Terjadi aja gitu ya Mereka saling suka Kemudian berencana untuk menikah Nah karena itulah Gara-gara itu Akhirnya Cen-Cen ini Kayak depresi gitu Stres putus asa gitu Dan cerita yang di sinopsis Inilah yang terjadi gitu Di bab pertama dia Saking stresnya Dia sampai terdampar di peito Kemudian dibawa sama anjing Taipei Dan saya pikir itu bakal ada apa gitu Ternyata ya nggak dia pulang lagi aja Dia pulang terus dinasehatin sama kakaknya Dan ya sudah akhirnya dia ikhlas gitu Kakaknya nikah sama laki-laki Indonesia itu Siapa yang namanya? Lupa lagi Namanya Dira Pas hari pernikahannya Belinda dan Dira itu Kakaknya Cen-Cen Dia sempat menggurung diri di dalam kamarnya Dan nangis Terus disitulah dia dapet hidayah Dia dapet kayak bisikan gitu Yang mengingatkan dia Sama Pak Tani Tempat yang pernah dia kunjungi Terus dia buka-buka deh Album foto Dimana dia dulu pernah tinggal selama 2 bulan disana Disitu dia kayak ke flashback lagi Nilai-nilai Islam yang pernah dia pelajari Dan ya sudah Dia langsung berubah 180 derajat di malam itu Besoknya langsung jadi anak baik Yang ramah Yang berbakti kepada orang tua Oke sih Sampai situ oke aja Abis itu Setelah cerita dengan kakaknya yang menikah itu selesai Dia minta izin sama bapaknya untuk berguru kepada salah seorang koleganya bapaknya juga Yang dia orang Korea tapi mu'alaf Dan punya pesantren Di bab ketiga itu menceritakan Cen-Cen di pesantren Ali Zainal Abidin itu kemudian ketemu sama Laki-laki lain gitu lah ya Namanya Ibrahim Dia banyak belajar lah ya di pesantren itu Lalu setelah mulai merasa kalau dia juga menaruh hati sama Ibrahim itu Dia mengundang Ibrahim ke rumahnya Kemudian ini yang saya sampai di bawah lindungan kakbah ya Kenapa saya suka dengan bukunya Bu Yahamka itu Karena porsi nilai Islamnya disitu menurut saya pas Tidak banyak dalil Ya cukup aja gitu Cukup untuk dinikmati Sementara di buku Fatimah Cen-Cen ini isinya dalil semua Kalau nggak dalil Hadis Jadi saya bacanya tuh kayak diceramain gitu Kalau misalnya kalian ada yang pernah baca ayat-ayat cinta ketika cinta bertasmi Itu rasanya bacanya kayak gitu Kalau kalian suka sama ayat-ayat cinta dan KCB Mungkin kalian akan suka sama buku ini Ini banyak banget ayat-ayatnya disini Banyak hadis Banyak nasihatnya Tapi buat saya Saya nggak pengen novel yang ketika membacanya rasanya kayak diceramain Saya pengennya baca cerita Bukan baca dalil-dalil ketika baca novel Tapi ya nggak apa-apa lah ya Saya pengen tetap selesaikan Dan pengen tahu Kalau yang dalam bayangan saya Apa? The whole story-nya itu ternyata sudah ditampilkan di awal Berarti lanjutannya bakal kayak apa? Ternyata ini lebih baik sih Daripada dugaan saya Cuma saya nggak setuju ini judulnya Fatimah Cengcen Karena ternyata di balaminya tuh ceritanya bukan tentang Fatimah Cengcen Justru lebih banyak nyeritain kakaknya si Belinda ini Yang nantinya ternyata dia dipoligami sama suaminya Dan lebih fokus ke konflik keluarga mereka daripada ke Fatimah Cengcennya ini sendiri Jadi dia tuh cuma diminginkan beberapa kali sama di bagian akhirnya gitu Nanti ada juga konflik yang melibatkan dia Baca Fatimah Cengcen tuh rasanya kayak baca Pacinko Jadi dia cerita tentang perjalanan hidupnya Delinda, kakaknya Fatimah Cengcen ini Dan diceritakannya itu nggak terlalu banyak emosi gitu loh Nggak yang ya karena ngalir aja gitu ceritanya Jadi ya udah kayak abis ini kejadiannya Terus yang ini abis itu nanti terjadi ini lagi Jadi nggak terasa ada yang istimewa gitu Cuma ya lebih bagus sih daripada manusia harimau Lebih nyambung gitu ceritanya Yang nggak banyak lot hole Yang sebelumnya banyak saya temukan di manusia harimau Tadi saya sempat buka di Goodreads Terus baca-baca review disana Ternyata banyak yang nggak tau kalau novel ini adalah novel dewasa Saya tuh waktu pertama beli buku ini Saya nggak tau bacanya dimana Itu ada tulisannya atau di plastiknya ya Yang jelas saya dari awal itu sudah tau kalau ini novel dewasa Walaupun waktu itu bayangan saya kok bisa disebut novel dewasa Karena saya ngeliat kayaknya ininya biasa-biasa aja gitu sinopsisnya gitu Tapi ternyata setelah baca Ya akhirnya saya paham kalau ini novel dewasa Dan tadi saya coba cari di marketplace sudah nggak ada lagi novelnya Jadi ya nggak tau kapan bisa diakses lagi buku novel ini Di Ipusnas juga nggak ada Saya tadi kasih rating 3 di Goodreads Akhirnya kebaca buku Fatimah Cengcen Berikutnya saya mau lanjutin lagi Baca bukunya A.A. Navis Mumpung lagi temanya novel Islam lah ya Jadi sekalian aja Ini tadi di Ipusnas nemu bukunya A.A. Navis yang judulnya Kemarau Ini adalah salah satu novelnya Yang paling terkenalkan kumpulan cerpennya ya Yang robohnya Surau kami Saya agak yakin saya udah baca Itu waktu masih SMP Kayaknya Nah yang Kemarau ini nyeritain Sebuah kampung yang dilanda Kemarau panjang Sebenernya di kampung itu Ada danau gitu Tapi orang-orang tuh malah lebih percaya sama dukun gitu Daripada sama Tuhan Dan setelah upaya mereka untuk mengundang hujan Lewat dukun-dukun itu nggak berhasil Berulah mereka minta doa minta hujan Tapi ternyata tetap nggak berhasil gitu Terus abis itu ada satu orang yang kemudian berinisiatif Ngangkutin air dari danau itu kemudian disiram ke sawahnya gitu Tadi saya baca di sinopsis Nah pertanyaannya apakah orang-orang kampung itu Mau mengikuti jejak si bapak ini Jadi siapa ya namanya ya Ya gitu lah intinya Kayak antara ikhtiar dan tawakal gitu kan Dan AA Nafis ini kan memang dikenal orang yang penulis Yang sering mengangkat tema-tema yang kayak gitu ya Mengkritik praktek beragama masyarakat kita Jadi kita lihat aja Nanti kayak gimana pengalaman baca saya Baca Kemarau di Ipusnas Salah satu alasan kenapa saya lebih cocok sama format video reading vlog itu Karena saya itu orangnya kelupa Jadi saya udah selesai baca buku ini tadi malam Sekitar jam 11 malam Terus karena udah ngantuk Jadi saya pikir yaudah besok aja lah ngomongnya Terus karena ini hari Sabtu Libur Banyak gawean di rumah dan sekarang ini udah sore Dan saya sudah lupa Detil-detilnya yang terjadi di buku ini Jadi kemarin bacanya itu kayak gak bisa berhenti gitu loh Karena seru Jadi saya terusin sampai selesai Dan sekarang Mau ngomong tuh kayak banyak yang mau diomongin Karena bukunya sebagus itu Tiap halaman itu kayaknya ada aja yang bisa dibahas Dikomentarin, didiskusiin Kalau buat kalian yang belum pernah baca bukunya A.A.Nafis Mungkin bisa mulai baca dulu yang Kumpulan Cerpenya Robohnya Surau Kami Secara tema Atau gaya penulisan, gaya cerita Novel ini Novel lah mungkin ya Novel sih kayaknya Halamannya cuma sampai 170 Soalnya Mau dibilang novella kepanjangan Mau dibilang novel Novel aja lah ya Novel ini Gaya ceritanya mirip-mirip sama Kumpulan Cerpenya Yang Robohnya Surau Kami Dan terbit pertama kali tahun 1957 Kalau kalian belum pernah baca bukunya A.A.Nafis Kalian mulai dulu dari Robohnya Surau Kami Menurut saya bagusnya itu Karena lebih Lebih sederhana kan Ceritanya pendek-pendek Cuma sayangnya Gak ada di Ipusnas Adanya cuma ini Kemarin kan udah Saya jelasin ya Di klip sebelumnya Sinopsisnya Berserita tentang apa Itu tentang Seorang tokoh Di kampung itu Yang dia itu Berupaya untuk Mengubah persepsi Mengubah Perilaku Masyarakat di kampung itu Supaya menjadi lebih baik Tapi Ternyata tidak semudah itu Jadi tokoh kita ini Namanya Sultan Duano Seorang Seorang Bapak-bapak Starber ya Yang dia itu Pindah ke kampung itu Tadinya Gak punya apa-apa Tapi karena dia Seorang pekerja keras Akhirnya dia Sampai dihormati Di kampung itu Dan Gak bisa dibilang Kayak sih Tapi dia Ya Sejahtera lah ya Apalagi karena dia Gak punya keluarga Gak punya tanggungan Jadi Orang-orang itu Gampang gitu Kayaknya Mau minta tolong sama dia Gitu kan Dan memang orangnya Suka menolong Jadi Reputasinya di kampung itu Sangat baik Bahkan Setahun terakhir Sebelum kejadian yang ada Di buku ini Diceritakan Dia sampai jadi Guru agama Di surau Di tempat Dia tinggal di kampung itu Ceritanya kan ini Kemarau tuh Di kampungnya Dan dia Berusaha Nganjak orang-orang Di kampungnya Untuk Ikhtiar lah ya Ngangkatin Atau Ngangkut air Dari danau Disiram ke Sawah-sawah mereka Supaya Gak gagal panen Tapi ternyata Mengubah Pola pikir Keyakinan Masyarakat kampung itu Gak semudah itu Walaupun Posisi Orang ini nih Sudah jadi Orang yang terhormat Sudah jadi Orang yang dianggap Dituakan Di kampung itu Tapi ternyata Gak semudah itu Dan Ditambah dengan Konflik-konflik Yang terjadi Yang dialami oleh Sutan Duanu ini Gaya ceritanya Itu bener-bener Apa ya Bahasa Indonesia nya ya Kayak Kritik lah ya Kayak Komentari lah ya Apa sih Mengomentari Realita Masyarakat kita Yang Terutama dalam Hal beragama Bermasyarakat Kemudian Berinteraksi Kepada sesama Disini tuh Digambarkannya Bener-bener Yang Ngindirnya Dalam bentuk Cerita ini nih Kok nyata banget Gitu rasanya Dan Karena Sebegitu nyatanya Saya melihat Saya membaca Ceritanya Jadi kayak Ih bisa ya dia Bapak A'anafis ini Meng-capture Permasalahan Masyarakat kita Dalam sebuah Cerita yang Sederhana Yang Gak terkesan Menggurui Tapi sekedar Nunjukin gitu Ke pembaca Ini loh Realita masyarakat kita Kayak gini Dari sudut Pandangnya Sutan Duano Dan kita Dikasih tau Dari sudut pandang Sutan Duano Betapa Buruknya Kualitas Masyarakat kita Kalau itu Dipelihara terus Padahal kita Punya potensi Aslinya kita tuh Punya mental Yang baik Tapi karena Itu tidak Di Arahkan Dengan baik Sejak awal Apalagi ditambah Dengan penjajahan Dan kehidupan Yang sangat berat Itu akhirnya Membentuk mental kita Yang tadinya itu Suka bekerja keras Akhirnya jadi Kehilangan Daya juang Gitu loh Yang saya tangkep ya Secara umum Dari novel ini Tapi Kalau misalnya Mau didetilin Saya tuh rasanya Kayak pengen bikin Esai Bahas buku ini Karena Setiap halaman itu Rasanya Bapak ini Nyeritain bahas Ini nih Bapak ini Kemudian halaman berikutnya Oh Penulisnya Lagi ngangkat isu ini nih Oh gemes gitu Rasanya seneng banget Saya gak tau ya Kalau Saya dulu Waktu masih SMP Yang saya inget Saya baca Bukunya A.A.Nafis Itu robohnya surau kami Gak tau apakan dulu Saya gak Dapet aksesnya Saya gak ngeliat Buku ini Atau memang gak ada Di perpustakaan sekolah saya Tapi Ya sama Seperti buku-buku Indonesia Klasik yang lain ya Buku ini kayaknya Kalau Misalnya ada buku wajib Yang harus dibaca Sama anak-anak sekolah Sekarang Menurut saya buku ini Ini yang wajib banget Untuk dibaca sama anak-anak Dan Gurunya itu bisa loh Ngajak diskusi Tentang Buku ini Karena Ini deket banget Sama permasalahan kita Sebagai masyarakat Indonesia Beragama gitu ya Apalagi sekarang kita Banyak banget Problem Problem Persatuan negara Yang Pakai bau-bau agama Kemudian Adat istiadat Pasti bakalan seru banget sih Kalau Misalnya Gitu ini Bisa Didiskusikan Misalnya di kelas-kelas Sama anak-anak Saya pengennya sih Bahas Adegan per adegan Gitu ya Tapi karena saya Kehilangan Detil-detil Kecilnya itu Jadi kalau misalnya Saya mau bahas Satu per satu Itu saya harus baca ulang Tambahan Mumpung saya lagi Ngedit video ini Ada satu hal Yang Bisa dibilang Saya kurang Suka Sama buku ini Dan ini Mungkin Sesuatu yang umum Kali ya Di buku-buku Klasik Bahasa Indonesia Ini saya temukan juga Di buku Studium Hijau Adalah bagian endingnya Jadi di Novel Kemarau ini Endingnya itu Cuma Satu paragraf Yang menjelaskan Bagaimana endingnya itu Kayak epilog aja Dan epilognya itu Ya bener-bener cuma Kayak satu paragraf aja Gitu loh Si Sutan Duano Akhirnya Ini Terus Beberapa tokoh penting Disitu diceritakan Hanya dalam bentuk Informasi aja Gitu Jadi bukan cerita Agak disayangkan Sebenernya Karena kalau Misalnya Itu dibuat Lebih Panjang Misalnya Dibuat Ceritanya Menurut saya Jadi Lebih seru sih Cuma Setelah saya pikir-pikir lagi Apalagi dibandingkan dengan Student hijau Saya pikir Kayaknya mungkin Memang Penulis Klasik kita Bisa jadi Merasa itu Enggak diperlukan Karena Pada dasarnya Pesan yang ingin mereka Sampaikan di novel itu Ya sudah Tersampaikan di cerita Yang sudah Termuat sebelumnya Gitu Jadi Mereka mungkin berpikir Bagian endingnya Ya sudah gitu Untuk menutup cerita aja Jadi enggak perlu dibuat Panjang lebar lagi Dan Kayaknya gitu ya Menurut saya Agak berbanding terbalik Dengan Gaya cerita Zaman sekarang Yang Kalau bisa dipanjangin Dipanjangin gitu Itu aja sih Tapi selebihnya Menurut saya Kemarau ini Bener-bener buku yang Bagus Selinga Bintang Untuk A.A.Nafis Harapannya sih Bisa dibaca Sama Sebanyak mungkin Orang Ini adalah salah satu Karya klasik Yang menurut saya Keren banget Cara penulisannya Dan Enggak sama Kayak bukunya Motinggu Boucher kemarin Disini gak ada dalil Gak ada hadis Semua nilai-nilai Pesan-pesan moral agama Itu disampaikan Dalam bentuk dialog Penyebutan Istilah-istilah Keagamaan juga Gak bertebaran Dimana-mana gitu Jadi Semuanya disampaikan Dalam bentuk Narasi atau dialog Yang enak banget Untuk disimak Jadi Saya rasanya Kayak baca cerita Bukan Kayak baca Cerama Jadi gitu Video Untuk kali ini Kayaknya ya Tiga buku klasik Yang saya baca Semuanya Ada tema-tema Islaminya Lega banget Akhirnya nambah Koleksi bacaan Buku klasik Saya Di video selanjutnya Pengennya sih Lesein Buku-buku Yang sudah Saya sebut Di video TBR Sebelumnya Makasih yang sudah nonton Kalau kalian bisa Akses buku Kemarau Di Ipusnas Silahkan dibaca Itu seru banget Ya tergantung Selera juga sih Tapi menurut saya Itu bagus Dan bermanfaat banget Untuk jadi Bahan Dislusi Sampai ketemu Di video selanjutnya